Intro 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 Selamat datang di 2 perempuan yang kita dudukan di kursi panas ini Natalie Sarah jawab kamu nyesel gak menurut orang tua jadinya nikah muda makanya sekarang kamu selalu ingin bergaya muda biar kita tetap tak tapi ngomongnya julid ya itu fakta fakta ya iya betul tapi emang sekarang aku tambah muda eh kamu tetap muda kok iya kan dulu itu dulu merasa kehilangan masa muda gitu kok iya bener lah orang abis SMA langsung Mika kawin lari gitu kan kawin lari lagi ya iya 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 tapi memang yang enaknya sekarang udah pada gede-gede iya 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 tapi emangnya masa muda aku jadi hilang lah waktu itu iya kan sekarang bisa tetap muda kan iya kebalik ya lanjut Monty Ayo Vita atau fakta dulu selain berprestasi jadi atlet volley ternyata kamu itu juga jago nari terutama tari jai pongan Vita atau fakta 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 barang kamu katanya sekolanya kuliahnya kuliah tari ya sempet kuliah tari cuman ya nggak selesai karena Banyak job nyanyi Begitulah pokoknya Sempat sering bolos Kalau gitu dia harus memenuhi 2 SKS disini Kita mau challenge dia Kat Peniela secara langsung Silahkan di tengah ya Senang banget disini Mainkan Udah lama banget selamat menikmati oke sekarang gaya itu ya melata aja oke baik yang berikutnya selain menari Jaipong bisa lari apa lagi Jaipong sebenernya di sekolah tuh belajar tarian seluruh Indonesia gitu jadi tapi aku menguasainya yang Jaipong aja deh capek ya jadi aja ngomong dulu ya fitnah atau fakta mutiahi lagi kalau kamu tuh oh ini tadi udah ditanya ya kalau kamu tuh khawatir kalau punya pacar lagi karena masih takut kalau dibanding-bandingin kalau takut dirimu sendiri membanding-bandingkan dengan yang sebelum-sebelum dengan Glenn fitnah atau fakta ya fakta karena jadinya jatuhnya takut aku yang toksik untuk dia pasangkan ke depannya gitu karena ya tetep aja aku masih stuck di masa lalu gitu jadi belum berani lah gitu oke baik fitnah atau fakta Natalizara selain berikutnya jangan kemarin tetap dirumpein jatuhnya kita kita sampai semua bisa tahu kita tadi pertanyaan terakhir buat Natalizara ada sebenarnya Bu bener gak ibu itu menasihatkan kepada anak perempuan ibu untuk udah lah gak usah pacaran langsung nikah aja dia betul ada jangan kayak aku dulu dulu jangan eh bener ibu pacaran oh dia lebaget banget gue dulu emang bandel ya bandel tapi boleh gak mereka nikahnya anak-anak kamu lulus SMA nikah gak jangan nikmatiin masa muda mau ngapain mau kerja mau main terus saya iya tapi gak usah pake pacaran kalau udah serius langsung kekalanan yang detil kalau ganjen-ganjen dikit gue kawinin gitu deh udah nikahin aja deh gitu aja oke terima kasih sudah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih buat anda sudah bergabung kita ketemu lagi setiap hari ada acara rumpi no no